Oke masih bersama Daedara Manuk pada kesempatan ini saya akan uji coba murepas tol saya yang kebetulan ini baru tuntas mabung dan saya latih untuk mandi keramba lagi dan disini untuk yang dipersiapkan adalah yang pertama keramba itu sangat wajib yang kedua itu air diusahakan kalau saya sih untuk pemberian air itu air baru masuk lalu burung dimasukkan biar nantinya burung gak kaget apabila pas burung masuk baru air masuk nanti malah burungnya gak jadi mandi malah gelabakan nantinya dan ini prosesnya juga sudah saya cut untuk video yang membuat lama untuk mureh yang sejak trotol sudah dilatih mandi keramba dan sudah mahir belum tentu waktu pas tol maupun mabung selanjutnya ia akan langsung masuk keramba dikarenakan apa untuk proses mabung disini kan butuh waktu minimal 2 bulan maksimal 3 bulan lah untuk tergantung dari panjang ekornya dari masa masa mabung tadilah burung itu gak dilatih mandi keramba jadinya agak lupa kalau masuk menurut saya dan disini pastel saya juga agak lupa untuk cara masuk mandi keramba dan ini cara kedua saya usah pakai sapu lidi dan cara ini enggak cukup memakan waktu untuk beberapa detik ya ini tadi sekitar 15 detik eh 15 menit saya kita cut videonya dan ini untuk murehnya juga bisa dilihat masih plonga plomo gak tahu pintu masuk menuju keramba mungkin bisa diakali juga pakai kandang kotak nomor dua mungkin burungnya juga masuk tapi menurutku sih walaupun kita pakai kandang kotak kecil walaupun burungnya enggak terbiasa dimandikan keramba mis pokoknya disabari kalau panas-panasan dan ini perkiraan saya sih tak mandikan jam 8 kurang jam 8 ini juga panasnya juga sudah mulai agak membarar disini dan untuk cara selanjutnya disini saya kasih umpan jangkrik ini jangkrik dari sisa ya sisa tadi pagi saya ampunkan disini jangkriknya kita ambil dan langsung kita cek ini satu jangkrik lalu jangkriknya langsung saja tak masukkan ke dekat pintu keramba plung oke nanti gimana reaksinya naik burung kelaparan pasti ada jangkrik ataupun ular pasti disambar jangkrik itu bisa dipastikan mungkin ini bisa kita tunggu untuk beberapa menit ini mungkin mau masuk ini tuh agak yuk ya akhirnya masuk juga kan naik burungnya lapar dikasih serangga pasti ia akan masuk untuk menangkapnya karena lapar tadi oke burungnya sudah masuk keramba tinggal kita bersihkan kandangnya biar terhindar dari kuman dan bekas kotoran oke langsung saja nggak pakai lama ini proses dari pembersihan sangkar burung murai nomor 2 saya bersihkan pakai sampo ini sampo sampo rambut biasa yang penting bersih merata bisa dilihat dan apabila si murai tadi sudah masuk keramba nggak kunjung mandi sendiri bisa diakali dengan semprot embun kayak ini bertujuannya untuk memancing burung biar adaptasi dengan airnya lebih cepat dan ada lagi semisal kita semprot embun ini burung juga nggak mau mandi berarti itu bukan jam mandinya si burung untuk jam mandinya si burung ini bisa dititani dengan pas dikasih disangkar harian ada cepuk burungnya langsung mandi cepuk berarti itu jam mandinya si burung untuk jam mandinya disini nggak bisa kita paksakan pagi siang sore untuk burung mandi disini untuk burung mandi disini dia menstabilkan suhu tubuhnya karena dehidrasi mungkin dan ini pastol saya juga nggak mau mandi mungkin bulu masih baru dikongkong mandi juga awane males-malesan mungkin untuk murai pastol saya disini kebetulan murai juga masih setahun dua bulan saya pegang dan ini baru mabung dari pastol dan ekornya cukup pendek 15 cm juga rasanya rodo aneh gimana ekornya pendek kandangin yang kedua jadinya burungnya ketok kecil bila kita sawang guys pokoknya didikmati walaupun burungnya nggak mau mandi keramba nggak nggak papa yang penting kita sudah niatan untuk melatih dia mau mandi keramba lagi dan ini langsung saja nggak pakai lama biar burung nggak bosen di keramba langsung kita kasihkan ke sangkar hariannya sangkar nomor dua tentunya juga membuat si burung agak kelihatan kecil dengan panjang ekor standarnya dan langsung saja kita pasang teboknya biar lebih keren untuk dilihat tebok pvc ini tebok yang lumayan ringan dibandingkan dengan tebok kayu mungkin untuk burung yang ekor standar 15-17 di sini bisa dikasihkan di kandang nomor tiga saja ya biar burungnya juga nggak banyak pola dan disawang juga enak kelihatan besar burungnya oke kita lanjut untuk tahap selanjutnya yaitu kita coba untuk di angin-anginkan di angin-anginkan di sini silahit diteduhkan dijauhkan dulu dari sinar matahari dan kebetulan di sini untuk yang teduh hanya di bagian sini jadi nggak apa-apa yang penting di sini nggak kena sinar matahari langsung dan untuk penganginkan di sini cukup 3-5 menit nah yang penting burungnya sudah kipit-kipit dan sudah kering dan bisa kita kasih jangkrik kalau saya sih tak kasih jangkrik 5-6 biar nanti pas posisi penjemuran ya merasa ada tenagalah buat proses penjemuran untuk menerima sinar matahari vitamin D diamati dulu sambil burungnya menghabiskan semua jangkriknya dan jangan keburu untuk dijemur nanti malah burungnya nggak tanak dalam menikmati proses angin-anginkan untuk memakan jangkrik di sini burungnya juga nggak langsung habis ya mungkin bertahap entah habis tiga maupun dua itu juga bisa dilihat itu untuk jedanya satu jangkrik itu sekitar 10-15 detik kalau burung ini dinikmati kalau disawang ojo keburu dijemur ya oke bagi teman-teman yang punya kasus kayak murai saya di sini habis bulu baru kebetulan nggak mau mandi keramba bisa untuk share pengalamannya kadang yang waktu trotol juga untuk mandi keramba sangat cepat pas waktu perubahan mabung ya merasa agak lama dalam mendekati keramba untuk di angin-anginkan di sini yang penting pertama sih tempatnya teduh lebih baik bila kita taruh di bawah biar burungnya ada menta lah ada orang lewat jadi ini nggak takut sama orang lewat maupun montor lalu setelah itu bisa kita jemur tipis-tipis sekiranya bulunya tadi sudah dirasa kering bisa dijemur seperti kayak gini untuk penjemurannya sini kalau saya tak buat maksimal 30 menit minimal 15 menit itu tergantung dari kondisi burung dan cuaca juga semisal burungnya dalam kondisi fit seperti ini bisa kuatlah 20 menit tapi untuk penjemurannya disini dalam bulu baru bertahap semisal di minggu pertama 5 menit lalu minggu kedua 10 menit dan seterusnya ya jangan langsung bulu baru di kita jemur 30 menit nanti malah kasian bulu yang sudah baru nanti malah berakibat keriting nanti Oh ya ini satu lagi pas ketika bulu ekor baru maupun bulu saya baru lebih baik kita diamkan dulu selama 2-3 minggu bertujuan biar tunas-tunas bulu yang baru tadi biar kuatlah semisal kita paksa jemur pas posisi bulu belum kuat nanti malah beresiko bulunya keriting dan nanti pecah-pecah pada ujungnya oke itu tadi cara mempercepat untuk murai mandi keramba ingat untuk murai mandi keramba disini sebaiknya jam-jam mandinya bisa kita sesuaikan dengan burungnya mandi di cepuk jam berapa pasti itu jam mandinya si burung dan mungkin untuk konten hari ini sekian untuk infonya semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe terima kasih terima kasih